Assalamualaikum selamat datang di channel Nanda Hero di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengatasi HP Vivo Lemot langsung saja kita menuju ke tutorialnya disini saya menggunakan HP Vivo Y33T oke langkah pertama silahkan teman-teman bisa pergi ke aplikasi file manager nah bisa dilihat disini ada file sampahnya atau teman-teman bisa cek pada penyimpanan internal apabila penyimpanan internal itu penuh atau tinggal sedikit silahkan hapus saja file, foto, aplikasi data-data atau folder lainnya yang tidak penting karena penuhnya penyimpanan bisa membuat HP teman-teman lemot nah pada bagian file sampah ini bisa dihapus dengan adanya menghapus file sampah membuat HP tidak semakin lemot lagi ya selanjutnya langkah kedua teman-teman bisa buka aplikasi e-manager aplikasi bawaan dari HP Vivo ya nah ini lalu pada bagian sini teman-teman bisa tab yang pembersihan ruang nah disini bisa dilihat ada pemberitahuan pengajuan izin jika teman-teman setuju maka tab yang setuju nah maka disini tinggal tunggu prosesnya lalu bisa tab yang bersihkan semua nah disini sudah berhasil dibersihkan oke lanjut apabila teman-teman mengalami lag atau lemot saat menggunakan aplikasi langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengupdate nya nah disini silakan teman-teman itu buka aplikasi playstore lalu tab pada bagian kun playstore teman-teman ya nah pada bagian sini tab yang kelola aplikasi dan pengaturan lalu bisa lihat disini ada update tersedia lihat detail nah disini sudah tersedia aplikasi-aplikasi yang perlu diupdate teman-teman bisa mengupdate aplikasi yang jika digunakan itu sudah mulai lemot misalnya seperti WA lalu Instagram nah disini tinggal pilih aja oke lanjut setelah itu kita juga bisa cek pada pembaruan sistem hp kita caranya silakan pergi ke aplikasi pengaturan kemudian cari menu pembaruan sistem nah disini punya saya belum diupdate versi baru ditemukan apabila punya teman-teman itu belum diperbarui silakan perbarui ya karena dengan hal ini dapat memperbaiki book pada sistem versi sebelumnya dan juga meningkatkan keamanan pada hp kita selain itu kita dapat peluang fitur terbaru dari sistem yang baru kita update nah disini sudah ada beberapa catatan jika setuju bisa langsung tap yang unduh dan pasang nah disini apabila hp teman-teman masih lemot silakan pada langkah terakhir ini lakukan reset ulang pada hp caranya silakan teman-teman pergi ke pengaturan lalu cari menu sistem nah pada bagian menu sistem cari opsi reset nah disini sebelum teman-teman melakukan reset teman-teman harus sudah mencadangkan semua data-datanya ya karena nanti ketika melakukan reset data-data yang tersimpan akan hilang dan disetel ke setelan pabrik apabila teman-teman setuju dan sudah yakin ingin mereset ulang pada hp bisa langsung reset ke setelan pabrik dan tinggal ikuti langkah-langkahnya demikian video kali ini tentang cara mengatasi hp vivo lemot semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di channel nanda hero terima kasih Terima kasih.